Saya selaku Ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi, begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Eh, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, berikanlah makan kepada anjing tiga hari, maka dia akan mengingatmu selama tiga tahun. Tapi sebaliknya, berikanlah makan kepada manusia tiga tahun, maka dia akan melupakanmu selama tiga hari. Bahwa Pak Jokowi, dia bisa kok meninggalkan orang yang membesarkannya. Dan itu yang dilihat orang setahun terakhir ini. Bahwa Pak Jokowi, demi keluarganya, dia bisa kok ninggalin orang yang membesarkannya, yang membesarkan keluarganya. Tanpa ampun, ninggalin yang membesarkannya. Yang membawanya dari pabrik, apa namanya ini ya, pabrik mebel itu ke kursi wali kota. Memindahkannya dari Solo ke Jakarta. Memindahkannya jadi karna ke Presiden Istana Dua Priode, lalu memberi juga kursi jabatan bagi anaknya, lalu menantunya. Cuma sekejap aja dia tinggalin kok. Orang yang membesarkannya, yang membesarkan keluarganya, tanpa ampun. Dan ini akan menjadi catatan sejarah, yang akan dikenang dari generasi ke generasi bahwa pernah terjadi. Pernah terjadi. Kami berjalan bersama-sama Jokowi dari bawah. Dari dia masih wali kota, dia jadi gubernur, dia jadi presiden, kita bareng-bareng. Kita jaga sekuat-kuatnya dan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya. Semua kadar pedia perjuangan pasang badan buat Jokowi. Semua berkorban pasang badan buat Jokowi. Ada beberapa yang waktu pemilu meninggal karena kelelahan, juga untuk memperjuangkan Jokowi. Dan semua itu punya nilainya. Dan hanya orang terhormatlah yang bisa menilai pengorbanan sekian banyak orang untuk dirinya. Tapi sekali lagi, rakyat tidak bodoh. Rakyat dengan segala macam caranya, dia akan ingat peristiwa demi peristiwa. Dia akan ingat hinaan demi hinaan. Dan bagaimana ada kelompok yang menghina Jokowi dan kami bertahan. Jokowi pernah mau diinvestment dua kali di DPR. Usul itu sudah bergulir. Kita cegah, kita tahan. Kita buka sejarahnya. Dan percayalah, sekali lagi saya katakan, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Saya seringkali mengatakan, mohon maaf Pak. Karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Coba anda bayangkan, siapa pemimpin di Republik ini dalam kurun 10 tahun menjadikan anaknya wali kota, menantunya wali kota, lalu anaknya jadi wakil presiden. Siapa di Republik ini yang punya khasrat kekuasaan modal begitu? Tidak pernah kita temukan pemimpin macam begini di Republik ini. 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, banyak hal yang kita bisa pelajari. Mudah-mudahan apa yang telah ditanamkan, nilai-nilai oleh Bapak Jokowi, bisa tumbuh dan berkembang di masa kepemimpinan Bapak Prabowo. Tapi kalau menuju ke sana undang-undang harus dirubah, itu problem. Rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa, rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sajahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga. Jangan. Demi keluarga, bukan demi bangsa dan negara. Bahwa Pak Jokowi sedang tidak bekerja bagi bangsa dan negara, lalu ia bekerja untuk keluarganya. Dan mereka memang menurut saya yang menisbikan moralitas. Tidak penting bagi mereka itu apa yang disebut moral, apa yang disebut dengan etik. Karena penting bagi mereka itu tujuan. Demi tujuan, aturan pun diubah. Kalau aturan itu menghambat tujuan. Apa misalnya? 40 tahun. Ubah tuh, MK 40 tahun plus pernah menjabat di jabatan eksekutif. Loloslah itu anak. 30 tahun, administratik dihitung sejak yang bersangkutan mendaftar. Diubah oleh AMA. Setelah dilantik. Kebetulan kalau dilantik, anak 30 tahun persis bisa mencari calon gubernur, ataupun wakil gubernur, ataupun ya. Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan, tiga periode itu perpanjangan. Bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tapi memang untuk menjaga konstitusi. Kodari selalu mengatakan, gue itu yang usung tiga periode, kata Kodari itu. Tetapi didiamin sama presiden. Luang jelas-jelas Ibu Mega yang ngerti, nggak benar itu dua periode, saya tolak. Kalau presiden yang dimaksudkan tiga periode itu adalah Pak Jokowi, dia yang justru pertama kali mengatakan, Hei Kodari, berhenti mengkempanyakan tiga periode. Kalau tidak, saya tendang kau dari istana. Kan begitu mestinya. Ibu Mega yang nggak tersangkut dengan kekuasaan itu saja berdiri di depan, saya tolak tiga periode. Karena itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau kita menyebut bahwa di belakang tiga periode itu ada namanya Pak Jokowi, nggak berlebihan juga, wang dia biarkan kok. Ketua partainya aja melarang, saking melarangnya beda jalan tuh, bisa jalan sekarang gitu. Nah itu dia, demi hasrat memajukan keluarganya, dia bisa kok meninggalkan orang yang membesarkannya. Dan itu yang dilihat orang setahun terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KMTV Channel. Beberapa waktu lalu ada sebuah video ya, seorang pengenceramah kondang, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, atau biasa disapa dengan Gus Miftah ya. Saya dulu respek sekali dengan beliau ya, karena beliau adalah seorang ulama yang karismatik lah. Tetapi kemarin Gus Miftah di depan Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa banyak sekali atau ada beberapa orang yang diangkat derajatnya oleh Presiden Jokowi, dan setelah tidak bersama Presiden Jokowi, menjelek-jelekan katanya. Dan itu mungkin, ya, mungkin Gus Miftah kurang introspeksi lah. Sepertinya apabila orang menunjuk ke, tangannya menunjuk ke seseorang, itu jari yang empat itu menunjuk ke dirinya sendiri. Dan itu jelas bahwa, semua orang sudah tahu kan, kalau Presiden Jokowi lah yang sebenarnya meninggalkan, atau melupakan orang yang telah mengangkat derajatnya, yaitu PDI Perjuangan. Dan sudah menjadi rahasia umum lah, semua orang sudah tahu, bahwa Presiden siapa yang dulu mengangkat Presiden Jokowi, dari menjadi wali kota Solo dua periode, pindah ke Gubernur Jakarta, dan juga menjadi Presiden dua periode. Tidak lain tidak bukan adalah Megawati Soekarno Putri, yang notabene beliau adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, karena Jokowi adalah kader PDI. Dan, setelah semuanya berlalu 10 tahun, dengan begitu mudahnya, Presiden Jokowi melupakan jasa-jasa dari Megawati. Apabila Gus Miftah mengatakan, bahwa Presiden Jokowi mengangkat derajat seseorang, dan saya yakin itu spesifik buat Profesor Mahfud MD, yang akhir-akhir ini sering mengkritik Presiden Jokowi, dan tentunya itu ditujukan kepada Profesor Mahfud MD. Tetapi Gus Miftah lupa, bahwa orang yang maling mengkhianati Megawati dan PDI Perjuangan, adalah Presiden Jokowi. Dia mengibaratkan dengan peribahasa dari bahasa Arab, apabila seseorang mengasih makan kepada anjing selama 3 hari, anjing itu akan ingat selama 3 tahun. Tetapi apabila orang mengasih makan kepada seseorang selama 3 tahun, maka dia hanya ingat dalam 3 hari. Dan itulah gambaran dari seorang Presiden Jokowi. 10 tahun diangkat oleh Megawati dan PDI Perjuangan, dikawal, dijaga, supaya tidak terjadi sesuatu atau mulus pemerintahannya, tetapi di akhir masa jabatannya, dalam hitungan hari, begitu mudah melupakannya. Dan itulah, sepertinya senjata Gus Miftah memakan tuannya sendiri, alias mau memukul Profesor Mahfud, tetapi yang terkena adalah muka Pak Jokowi. Ya, itulah, seperti itulah gambarannya. Jadi tidak mudah kita menunjuk atau menghakimi seseorang, bahwa jari telunjuk kita mengarah ke seseorang, tapi 4 jari ini yang lainnya menunjuk ke diri kita sendiri. Jadi kalau menurut saya, kalau mau menghakimi seseorang, dilihat dulu siapa yang kita bela ini, pernah enggak berbuat seperti itu kepada seseorang, atau kepada pendukungnya lah, yang terutama dari PDI Perjuangan. Dan itu diungkapkan juga oleh Bung Rai Rangkuti, dan beberapa, mungkin setahun atau sembilan bulan yang lalu, juga pernah diungkapkan oleh politisi PDIP, Adia Nabi Tukulu. Dan yang baru-baru ini diungkapkan lagi oleh Bung Rai Rangkuti, di acara Indonesia Lair's Club, bahwa PDI dan Megawati lah yang mengangkat Presiden Jokowi menjadi wali kota Solo dua periode, kemudian bahkan dia bukan dari itu, dari seorang tukang kayu diangkat jadi wali kota Solo dua periode, gubernur Jakarta satu dua tahun, dan langsung menjadi Presiden dua periode. jadi hampir, mungkin lebih dari dua puluh tahun ya, dan melupakannya dalam hitungan hari, persis apa yang dikatakan oleh Gus Miftah dalam peri bahasa-bahasa Arabnya tadi, ya itulah gambaran Presiden Jokowi. Jadi seolah-olah Gus Miftah ini menampar muka Pak Jokowi, dan sengaja saya sajikan videonya, supaya lebih mudah untuk dipahami, dan ini bukan untuk menyerang pribadi Gus Miftah, tetapi ini untuk mengkantar pernyataan Gus Miftah itu, kita itu saling beradu argumen, bukan menyerang pribadi, kalau saya secara pribadi, respect dengan Gus Miftah, tetapi untuk kali ini, di statement-statementnya, saya bisa mengkantar balik, bukan berarti saya membencinya, membenci Gus Miftah, tidak. Saya secara respect, beliau seorang kiyai, beliau seorang guru, dan inilah cara kita, yang punya channel untuk mengkantarnya, dengan menghadirkan video-video, ya yang relevan lah, untuk disejajarkan, seperti video dari Bung Rai Rangkuti, dan juga Bung Adian Nabi Tupuli, bagaimana kisahnya, seorang Presiden Jokowi, meninggalkan begitu saja, orang yang telah mengangkat derajatnya, orang yang telah membantunya, dan keluarganya, menjadi Presiden, dan ya, semua rekomendasinya disetujui, tetapi akhirnya, dalam hitungan hari, meninggalkan begitu saja, dan itu persis, apa yang diungkapkan oleh Gus Miftah, dan ini kalau menurut, pendapat saya ya, itu seperti itu, dan mungkin, silakan Anda yang, menonton video ini, kalau mau berkomentar, silakan komentar, tulis komentar Anda, di kolom komentar, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, supaya dapat, bonus tontonan video terbaru, setiap harinya dari, KEM TV Channel, Salam Baras! selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.